Terima kasih. 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 mengajar dari pengalaman ini, saya juga sampaikan, lalu untuk pembelian mobil baru sebaiknya tidak beli, sebaiknya kita leasing saja. Karena DPR, Wakil Ketua minta juga dianggarkan mobil baru saya bersama Pak Seggal, kalau bisa tidak usah beli, leasing saja. Kisinya apa yang sesuai, kita sewa. Kalau Ketua Dewan tidak sudah ada mobil. Pak, terkait ancor yang rencana bebas beli, ini rencana masih kajian atau sudah bisa? Di kaji. Saya minta kemarin tolong dikaji. Kalau bisa, tanggal 14.7 beruji coba. Setelah dikaji, diuji coba. Itu didahulu ya. Terkait dengan banyak aspek. Antara lain pengamanannya, kebercikannya, ketertipanya. Nah, ini harus dikaji dari galus Saramata. Karena kan, dia BUMD ya. Memang, memang Pemprov sahamnya mayoritas. Tapi kan pemilik kami angkat. Kemarin Pak Paon, maksimal 6 bulan. Saya sampaikan, maksimal 6 bulan. Ini kan. Pak, kemarin Pak Paon masih agak seteng hati untuk menyanggupi itu, Pak. Ini dia kaji. Dia lagi kaji. Yang ditutupan, dia akan rapat dengan Dewan Direksi. Dan Komisaris, yang rapat gitu ya. Untuk tata caranya, serta menghitung. Kalau ada kerugian atau kekurangan pemasukan, akan hitung. Tapi saya bilang, kalau itu tarifnya untuk parkir itu bisa progresif, maka itu bisa ditutup satu dari kenaikan parkir, kendaraan progresif. Sekarang akan flat ya. Nanti akan kita bikin progresif. Supaya apa? Supaya kalau ke Ancol itu juga ada aturan jamnya. Nggak bisa misalkan masuk jam 7, nanti pulang jam 8 malam. Boleh. Kalau bisa dia bayar lebih mahal. Yang kedua, mereka yang masuk ke Ancol. Itu kan semakin banyak. Tentunya potensi untuk masuk ke wahana juga semakin besar. Ya kan bayar tiket itu masuk ke wahana. Ya. Betul nggak? Pasti bayar. Kemudian di situ ada pasar seni. Sekarang pasar seni sudah agak mati. Nah dengan pasar seni itu peramik, maka akan bisa hidup. Serta kuliner di sana akan bisa hidup. Itu kan restitusi. Makanya saya minta tolong dihitung. Tolong dihitung, hitungannya seperti apa, begitu ya. Kalau misalnya ada kekurangan pemasukan akibat kebijakan ini dan tidak begitu besar, mengapa tidak? Kalau untuk masyarakat silahkan saja. Ini maksudnya. Sudah ya? Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Dan harus terus dikawal sampai nanti supaya benar-benar semangat bersihkan. Clear and pay. Jadi nanti ini empat das ini antara lain bagaimana supaya yang namanya e-clinic itu terinfibrasi dengan buka jadinya. Itu contoh-contohnya. Terus bagaimana supaya melalui pelayanan terpadu satu pintu. Itu benar-benar diraksanakan orang yang di satu tempat dan pelayanan yang di satu tempat. Tidak ada nanti pintu-pintu lain. Hanya satu pintu. Kita akan menyelesaikan sesuatu perizinan contohnya, kemudian pulang di satu tempat. Itu kira-kira yang mereka akan lakukan nanti. Kemudian komitmen yang dibuat buka belas ini nanti KPK sifatnya hanyalah menemani, mendampingi. Supaya kalau ada kendala-kendala, ada hal-hal yang menghambat. Kita akan bersama-sama dengan nanti para petugas, para penyelenggara-negara yang ada di putih nanti. Supaya itu bisa semuanya berjalan majar. Itu kira-kira yang hari ini kita buat. Dan datang ini dan komitmen ini dibuat oleh Bapak, Bapak dan Ibu-Ibu semua yang ada di sini. Dan KPK sifatnya mendampingi supaya semua bisa berjalan dengan baik. Kira-kira itu yang. Takut. Terima kasih. Menjadi role model untuk provisi-provisi yang lain. Best practice ya. Best practice. Yang bisa kita bawa ke provisi lain dan kita ambil nanti. Saya dibilang dari Pak Gubernur, aplikasinya kita bisa lintang secara gratis. Dia dibagikan ke daerah-daerah lain. Kita lantikan bagaimana supaya bisa juga mereka lakukan semua sama secara transparan. Pada komitmennya seperti itu kira-kira yang kita lakukan dalam pelaksanaan best practice. Tunggah Sari atau Pak Jarok melihat penting-pentingan perusahaan BK ini juga. Kenapa baru sekarang komitmen ini dilakukan? Tidak baru sekarang ya. Saya sudah katakan kita sudah ada dua komisi. Tadi saya sudah jelaskan ada daerah-daerah yang berbeda. Perindakan, pencegahan, terintegrasi kita utamakan di daerah-daerah yang sudah di tempat tersebut. Ada beberapa kali, ada beberapa kali, atau ada beberapa orang punya daerah-daerahnya yang sudah termasuk di beberapa orang. Itu yang paling penting kita utamakan. Karena ini implementasinya benar-benar di dalam pikiran baru setahun yang ingin kesukaan. Jadi memang kita tidak, KPK tidak sanggung kekuasaan akan berusaha. Nah kebetulan kita lihat ini DKI ini selama ini dia cukup bagus, tapi ada peralihan kekuasaan disini. Kita harus perlu dampingi supaya hal yang bagus ini bisa berjalan. Itu kira-kira pokok pemikiran kita. Di samping juga kita tahu anggaran yang disini cukup besar kalau dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain. Itu menjadi pemikiran kita kenapa. Kalau Pak Jorot, kenapa baru setahun, Pak? Ini di awal. Bukan baru setahun, tapi seperti itu sudah tak lama. Kurang lebih 3 bulan yang lama. Kami sudah berdiskusi lebih lama. Kita lantai dari di Indonesia dengan kongkus, 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 kongkus. Kita lantai di Indonesia. Tadi juga ada 4 masalah. Dan kemudian kita lakukan mengawalkan secara terkompensi. Terima kasih. 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 Yang ketiga, pesan aja supaya sistem nilai yang sudah baik, berjalan dengan baik ini supaya tetap dipertahankan dan ditingkatkan. Karena saya sadar, saya sampaikan bahwa waktu saya itu tinggal 11 hari. Masalah itu saya tidak terlalu betul, nilai-nilai yang sudah baik, semangat yang sudah baik, terbangun, kemungkinan kebersamaan, kekompakan, pelayanan yang baik. Ini kalau bisa lebih nantikan-nantikan lagi saya. Sarja 2017 ke Paris Bading Business Mas, awalnya berapa kita apa yang sudah mencapai? Pak Kusmedi yang bisa dijalankan. Di 2017 ada 4300 kes mas yang sudah baru. Bersama, kita bisa, saya sari 34 kes mas, kemudian 5 LSD. Sedang dalam pertamuan sekolah. Ya sudah selesai tadi 8 mas, ditambah dengan 2 LSD. Yang lainnya nanti akan direzumin, berikutnya berikutnya pada semangat bisa. Ya kan?